Assalamualaikum Sobat Kang Gek Sehat selalu dan tambah sukses Dengan Kang Gek Membahas tentang perbaikan sepatu Makanya tonton terus dan simak video-videonya Agar paham caranya Dan bisa diperantaukan Nah di video kali ini Kang Gek akan membahas Cara memperbaiki soal sepatu yang lolos Pengen tau caranya Simak videonya Sobat Kang Gek Sukses Jangan lupa subscribe ya Teman-teman Dan kalian Jangan kita ya Yuk kita mulai aja yuk Kita lanjut ke pembahasannya ya Sini ada yang Memperbaiki atau menambal sepatu ya Ini sepatunya Udah bolong belakangnya ya Pertama yang bolong itu depannya ya Udah ditambal ya Tapi dia gak mau keliatan dari pinggir sini ya Makanya namanya itu Dari tengahnya aja ya Kemarin itu ya Nah disini bagian belakangnya Tidak habis juga ya Udah bolong Tapi dia gak mau keliatan di pinggir ininya ya Jadi di pinggir ininya gak mau keliatan Bukas amal ya Otomatis Namanya harus bagian tengah ini ya Kayak gini lagi ya Namanya ya Nah disini udah Apa Udah bolong ini ya Udah bolong Ini udah bolong ya udah tipis ya Ini udah tipis Udah bolong Tipis Ini Ditambalnya Di bagian tengahnya ini aja Iya yang udah tipisnya ya Soalnya di bagian ininya kan tebal Ke pinggir ini ya Tembal jadi ikan bagian tengahnya aja Dia gak mau keliatan dari pinggir sini ya Nggak mau keliatan dari pinggir sini Makanya Namanya itu Memperbaikinnya itu pas Tengahnya aja ini Pas tengah Ini Bisa menggunakan Bahan apa aja ya Bahan karet atau bahan apa ya Nah kalau disini saya Ini soalnya kan gabus ya Saya menggunakan bahan gabus juga Jadi biar menyatu ya Bahan ini nih Bahan ini gabus juga ya Gabus keras ya Ini gabus keras Jadi nyatu kesininya ya Caranya potong aja gabus ini Ukuran seini ya Ukuran se Yang mau ditambal itu ya Jadi jangan terlalu ke pinggir Itu nanti keliatan di pinggirnya Jadi pas yang buletan ini aja Yang mau ditambalnya ya Soalnya ininya masih tebal nih Gabusnya ini Jadi ini yang udah tipisnya ya Yang udah bolongnya itu Yang udah tipisnya segini ya Berarti ditambalnya segini aja Kayak depan ini nih Ini depan ini kemarin Bolongnya disini ya Ditambalnya pas tengahnya aja Nah pas ini Dalam dipakai Ininya yang bolong juga tengahnya Jadi tambahnya itu pas tengahnya aja Yang ini ya Bahannya ini dipotong Kayak gini ya Kayak gini Potong kayak gini Ukurannya ukuran sebesar Ini aja ya Ini cara simpel ya Buat coba gangjek Yang cuma bolongnya sedikit Yang mau ditambal semua Ini caranya ya Simpel Terus si bagian Yang ininya Yang lembutnya itu Iris miring ya Jadi biar nanti Pas nempelnya itu rapi ya Pas itu Nempelnya itu rapi Jadi potong miring Pinggirnya Sekirin ini ya Ini miring ya Ini miring Potong Sampai 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 tipis ya Buat nanti biar rapetnya rapi Sudah di situ Di lem nih Ini udah di lem nih Terus bagian ini Di lem juga ya Di lem juga Lemnya Garang lemnya Biar tahan gitu Hanya menggunakan Dua lem saja ya Buat nambahnya ya Jadi biar langsung mati Langsung merekat ya Ini gak boleh digait model gini ya Dan nantinya bekasnya itu Masuk air Atau bolok tambah rusak ya Hanya menggunakan modal ini Lem Dua lem ya Pertama lem ini dulu Lem kuning Nanti terakhir Pakai lem ini Jadi tambahan sepatu itu Lebih oke Lebih kuat Kita Nah ini kan belum di lem ya Kita dibersihin ya Tinggal lem di bagian ininya ya Kita lem di bagian Kita lem di bagian ininya ya Ini cara simple ya Bisa dilakukan di rumah Atau Sobat kangjek ada yang bolong Dikit-dikit bisa digunakan Cara ini ya Lemnya pas Yang ininya aja ya Yang Yang ininya aja Yang murid itu Soalnya kalau kesini Nanti kelihatan Tampalanya ya Orang aja gak mau gitu kan Ini ditampal yang tipisnya doang Ini caranya ya Jadi beda kerjaan Beda memperbaikinya ya Kalau udah gini Biarin dulu kering ya Biarin dulu kering Nah sambil nunggu kering Jangan lupa ya Di subscribe Di like Yang belum subscribe Subscribe dulu Baru komen ya Jangan komen dulu Baru Jangan komen dulu Baru subscribe ya Itu gak boleh ya Jadi Like dulu Baru subscribe Baru komen ya Jadi biar aman ya Jadi biar gak Ya Nggak kemana-mana Biar ke laut Itu ya Jadi yang bener itu Subscribe itu Kalau udah ditonton Ya Udah disimak videonya Baru di like Baru yang belum subscribe Disubscribe Baru di komen Itulah Nunggu Lem kering ya Itu Ada Masukan ya Nah Kalau udah Ladi Ini Sudah Sering agak gini Ini Sudah agak kering ya Nah Udah gini Jangan dulu Ditempeling ya Pake lem ini dulu Seapa Tengahnya ya Sebelum dirapet ini ya Ingat ya Dioles Dioles yang tengahnya ya Yang tengahnya dioles Baru ditempel Ditempelnya yang pas Ini ya Yang pas Yang kolomnya itu ya Oke Kita ketuk ya Kita ketuk Oke Kita Apa Lengketin ya Kita rekatkan Biar tahan Kita rekatkan Biar tahan Terus Tekan ya Baru pinggirnya Kati lagi Tinggi-pinggirnya Kati untuk Mematikan Ya Mematikan Amalan Itu ya Jadi Cara mudah Buat Benjang Amal Misalnya Coba Kandik Anda Bolong-bolong Dikit Bisa Menggunakan Cara Ini Jadi Nggak Mau Kelihatan Dari Sini Nggak Kalau kelihatan Dari Sini Pas Dipakaikan Gini Tapi Ininya Bolong Nggak Bisa Ditambah Dengan Cara Ini Jadi Kalau Motongnya Di pinggirnya Di Diurusin Dipisin Itunya Nanti Rapi Ya Nambalannya Nambalannya Itu Rapi Jadi Sepatu Itu Tahan Lagi Ini Sudah Sudah Mati Sudah Dilem Pake Dua Lem Lem Kuning Sama Lem Alde Ini Sudah Bisa Dipakai Ya Ini Sudah Dipakai Dipakai Ya Kelihatan Dari Pinggit Ini Sudah Dikamal Yang Bolong Ini Bisa Digunakan Di Rumah Pratis Ya Mudah Dan Oke Sudah Sudah Bermanfaat Ya Sekitu Video Kali Ini Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!